Intro Oke, hari ini kita akan bahas TWS terbaru dari Moondrop Ini adalah Moondrop Blocks ya Salah satu TWS yang dibikin sama Moondrop bagi kalian yang memang gak cocok dengan desain in-ear Dan lebih nyaman menggunakan semi in-ear atau seperti earbud gitu ya Jadi ini tipenya berbeda dengan Moondrop Space Travel yang udah sempat gue review Harganya, TWS ini dijual di harga 300 ribuan dan linknya pun udah gue sertakan di deskripsi di bawah Jadi langsung yuk kita mulai videonya, gue akan start ya dari sisi desain dan build quality-nya Kalau kita lihat dari sisi desain, ini desainnya Moondrop banget ya Dia mempunyai desain yang mirip banget sama tipikal Space Travel Jadi kalau orang ngeliat desain dari Moondrop Blocks ini udah tau banget kalau ini TWS Moondrop Dari sisi warnanya, dia ada 3 pemilihan warna Yang di tangan gue ini warna putih mirip sama Space Travel yang udah sempat gue review juga Dan dari warna putihnya ini sedikit berbeda ya Dimana di Moondrop Blocks ini agak sedikit lebih tua ya Jadi bisa ngasih kesannya tuh lebih vintage Dan gue lebih suka dengan warna Moondrop Blocks ini ya dibandingkan Space Travel Kemudian kalau kalian ngomongin dari sisi size Size-nya lebih kecil sekitar 25% dibandingkan Space Travel ya Jadi ini lebih gampang buat kalian bawa-bawa dan kalian kantongin Secara berat gue rasa keduanya mirip Dan dari sisi build quality-nya pun keduanya mempunyai feel yang mirip ya Karena dia mempunyai material memang berbahan plastik di bagian case-nya ini Kalau ngomongin desain dari bagian earbud-nya Ketika kalian pengen angkat earbud-nya seperti ini juga sama-sama seperti di Space Travel ya Jadi kalian nggak dikasih kayak penutupnya gitu Tapi langsung kalian bisa angkat earbud-nya Dan yang berbeda pastinya dari sisi desain earbud-nya tersebut Yang dimana kalau Space Travel punya desain in-ear Ada karet di ujungnya yang ketika kalian pakai itu bisa membuat Suara environment berada di sekitar kalian itu kedap ya Kalau di sini itu tipenya open earbud Yang dimana ketika kalian pakai Kalian tetap bisa mendengar suara environment yang berada di sekitar kalian Dan untuk tipikal open earbud seperti ini tuh Biasanya ngasih feel lebih nyaman untuk penggunaan dalam jangka panjang Yang dimana kalau pengalaman gue pribadi di in-ear itu Kadang karetnya suka bikin gatel untuk penggunaan di atas 2 jam Dan juga bagi sebagian orang tuh nggak nyaman ya Dikasih ke kedapan yang seperti di in-ear gitu Untuk penggunaan dalam jangka panjang Jadi kalau ngomongin kenyamanan Pastinya Moondroblocks ini ngasih feel yang lebih nyaman Untuk fitting-nya sendiri di sini enak buat telinga gue Gue pakai sekitar 2 jam, 3 jam Nggak ada masalah sama sekali Super nyaman, super comfort Tapi mungkin dari sisi bagian tangkainya aja ya Dimana dia mempunyai desain kotak Yang memang secara estetik dia lebih keren ya Lebih ganteng gitu bisa kalian lihat Tapi kalau kalian ngomongin kenyamanan Desain Bolt itu ngasih feel yang lebih nyaman Terutama kalau kalian orang yang suka pakai TWS sambil tiduran Ataupun kalau kalian pengen pakai TWS ini sambil pakai helm gitu ya Karena dengan desain kotak seperti ini Feel-nya nggak senyaman dengan desain Bolt Kayak ada berasa sedikit tajam aja Tapi overall sih kalau gue ngerasa Untuk feel-nya tetap kok masih berasa nyaman aja Kemudian kalau kalian ngomongin dari sisi fiturnya Seperti touch control Di sini touch control-nya masih sama-sama seperti di space travel juga Yang dimana Dia mempunyai comment seperti next previews lagu Play, pause, dan lain sebagainya Untuk low latency mode atau gaming mode Juga di sini masih tersedia Kemudian kalau kita ngomongin dari Bluetooth-nya sendiri Dia menggunakan kodec SBC atau AAC Tapi untuk Bluetooth versi ini Dia menggunakan Bluetooth versi terbaru 5.4 Untuk latency-nya di sini terbilang oke aja ya Untuk pemakaian multimedia Seperti gue pakai buat nonton Youtube Nonton Netflix gitu Di sini lancar aja Dan gue merasa latency-nya akan berasa sedikit aja Tapi nggak sampai di taraf yang mengganggu Gue pakai main game-game visual seperti Mobile Legends Juga nggak ada masalah sama sekali Tapi kalau kalian mungkin orang yang suka memakai game kompetitif Mungkin dengan low latency mode-nya itu lumayan membantu ya Meskipun gue sendiri Bukanlah pemain game-game kompetitif Seperti COD Mobile gitu Tapi overall kalau kalian penasaran dengan sisi latency-nya Untuk lo liat nasi mode-nya kurang lebih seperti ini Oke sekarang gue dengerkan Manipalitas biasa microphone yang Dropbox ini Jadi kalian bisa nilai ini Manipalitas biasa microphone-nya Dan microphone dari Dropbox ini Dulu tapi dengan teknologi Carmanize Funcelling atau ANC Jadi sekarang langsung Biar nggak meredit suara noise yang tadi putar gue Dan suara gue harusnya terdengar cukup jelasnya Tapi Ini mantap ya Karena memang sekarang di tempat gue berada ini Suaranya tentu cukup tensang ya Karena memang ini gue berada di Seseorang yang cukup lame nih Jadi kalian lihat sejajah mengenai kualitas Dulu dengan microphone-nya Ketika dipakai di tempat Seperti ini Jadi gitu aja ya Karena ini Atresan dari Dropbox ini Sekarang kita balik lagi So Untuk daya tahan baterai sendiri Irbatnya bisa bertahan hingga 6 jam Dan case-nya bisa bertahan hingga 15 jam Total playtime-nya Untuk pengalaman gue sih Untuk irbatnya bisa bertahan Sekitar 4,5 jaman lah Untuk Kondisi volume 40-70% Jadi itu aja ya Kalau kita ngomongin fitur-fitur Yang dibawa di Moondropbox ini Sekarang kita masuk ke bagian Sound Quality-nya Secara overall Signature Sound Quality Di Moondropbox ini tuh Masih mirip sama seperti Di Space Travel ya Dia menawarkan Tuningan yang slightly ke arah warm Dengan overall presentasinya tuh Akan berasa nyaman Dan enak aja Buat kalian pake Dalam jangka panjang Typical treble disini tuh Ngasih feel yang lebih ke arah smooth ya Nggak berasa tajam Atau sibilan sama sekali Di bagian treble-nya Untuk petikan Atau suara splash gitu Masih berasa cukup natural Meskipun akan berasa Sisi roll-off-nya Untuk vokalnya sih Gue ngerasa Di Moondropbox ini Agak sedikit mid-centric ya Bisa gue bilang Agak sedikit lebih maju Dibandingkan Space Travel Dia punya karakter vokal Yang bold Yang tebal gitu Dan dia minim sama Vokal yang sibilan saya Jadi Typical vokalnya juga Agak sedikit berasa Nuansa warm-nya Dan juga vokalnya Karena dia akan berasa Lebih di boost sedikit Dibandingkan Space Travel Dia akan berasa sedikit Untuk suara nasal-nya gitu ya Jadi Akan berasa sedikit lah Untuk sisi kolorasinya Tapi overall Gue merasa Vokalnya ini all around Dan enak Untuk berbagai macam Genre lagu Terutama Untuk lagu-lagu pop Untuk bassnya sendiri Gue ngerasa Disini bass yang cukup banget Untuk sebuah open earbud Seperti ini ya Jadi memang Bassnya untuk dentumannya Untuk suara bass drum gitu Masih berasa Deknya gitu Dan gue ngerasa Dia lebih bermain Di area mid bass Dan Untuk lower bassnya Memang agak minim ya Berbeda dibandingkan In ear Seperti di Space Travel Yang Bisa ngasih Lower bassnya itu Lebih berasa Sedangkan untuk di Undroblocks ini Lebih bermain Di mid bassnya aja Dan untuk overall Gue ngerasa Suara bassnya Nggak kurang sama sekali Kalau buat selera gue Tapi memang Kalau kalian compare Dengan in ear Pastinya Suara bass di in ear Jauh lebih menggelegar Dibandingkan semi open ear Seperti di Moondrop Blocks ini Kalau kita ngomongin Dari teknikalitasnya Hal yang gue notice pertama Justru ada di bagian Separasi instrumennya aja Yang dimana Perpindahan kiri-kanannya gitu Jelas banget ya Untuk stereo separasinya Kemudian untuk bagian Stagingnya Disini terbilang Oke aja Atau bisa gue bilang Cukup aja Dan Kalau kalian ngomongin Dari sisi loudnessnya Atau powernya Disini juga Berasa lebih dari cukup ya Karena gue sendiri Membutuhkan hanya Sekitar 40-50% aja Untuk indoor Dan sekitar 70-80% aja Untuk outdoor Jadi sekarang kita Masuk ke kesimpulannya Kira-kira Moondrop Blocks ini Cocok buat siapa? Kalau menurut gue Moondrop Blocks ini Lebih cocok bagi kalian Yang pengen ngasih Ada pilihan opsi Untuk semi open ear Dengan karakter khas Moondrop ya Ini akan cocok banget Buat kalian ya Karena memang Gue percaya di luar sana Banyak juga orang Yang gak terlalu betah Menggunakan TWS in ear Karena memang Karakter yang Karetnya tuh Masuk ke telinga kalian Yang membuat Untuk dipakai berlama-lama Biasanya kurang nyaman Dan Untuk semi open ear Seperti ini Biasanya Pastinya mempunyai feel Yang lebih nyaman Dibandingkan in ear Dan juga Dengan tipikal Open ear seperti ini Juga kalian tetap bisa Mendengar environment Yang berada di sekitar kalian Dan Yang paling penting Suara di Moondrop Blocks ini tuh Masih khas Moondrop banget ya Suara signature mirip Tapi dia agak Ngasih sedikit emphasize Di bagian Vokalnya aja Kemudian Kalau kita ngomongin Dari sisi kepraktisannya Disini juga terbilang praktis Karena mempunyai size Yang compact Dan cocok banget Buat kalian Para traveler Jadi itu aja Yang bisa gue share Mengenai Moondrop Blocks ini Sekali lagi Kalau kalian berminat Linknya udah gue serta Di deskripsi Di bawah Thank you back for your nonton Dan sampai ketemu Di review gue selanjutnya